Intro Dalam rangka menyambut hari sumpah pemuda serta melestarikan ilmu bela diri warisan para leluhur yang beredar sekitar abad ke-7, Ipsi Kabupaten Majalengka mengadakan unjuk kebolehan lewat para jawara silatnya. Sekitar 419 peserta jawara silat tingkat SD, SMP, dan SMA bertanding di Kejurda Piala Bergilir Bupati Majalengka. Kepengurusan Ipsi Kabupaten Majalengka yang selama ini telah tertidur pulas selama 14 tahun mengalami kevakuman akhirnya menggelar Kejurda Pencaksilat untuk memperbutkan Piala Bergilir Bupati Majalengka. Ratusan peserta kejuaraan dari berbagai padepokan di Kabupaten Majalengka ini akan bertanding di gelanggang generasi muda selama 3 hari. Kevakuman jajaran kepengurusan Ipsi Kabupaten Majalengka ini akhirnya terjawab dengan dikukuhkannya pengurus baru masa bakti 2018-2022 dan diadakannya event Kejurda yang dihadiri pengurus Ipsi Jawa Barat dan pejabat pemerintah Kabupaten Majalengka serta para wasit dan juri. Pencaksilat ini sebagai warisan budaya leluhur, memiliki nilai-nilai leluhur, ini patut kita pelihara mental starita. Nah ini adalah bagian dari proses pembangunan bangsa ya, terutama dari sisi pembangunan mental spiritual. Pencaksilat sebagai olahraga, sekaligus seni, itu memperkuat nilai-nilai itu spirit, apa namanya tadi, spiritualisme, mental spiritual, untuk membangun manusia yang tangguh lah. Tidak apa-apa kita dari doang kita baju, jadi ini kalendam tetapnya kita ini akan dijadikan kalendam tetap, pertandingan kompatikal, terus terang bajelengka, terus nanti ada pertandingan seni, terus nanti ada pertandingan permuka, jadi boleh daerah-daerahnya. Nah terus salah satu, dan juga kita akan perginaan untuk peningkatan wasit juri. Nah dari hasil kejuaraan ini kita harapkan ada atik-atik yang berprestasi, nah itulah yang akan kita kirim untuk kejuaraan-kejuaraan resmi gitu ya, supaya ayah ini. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Teribrata TV, Salam Teribrata! Terima kasih sudah menonton!